Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan saya Anang di anangcos.com oke teman-teman kali ini saya berada di daerah mana ini ya sebentar lagi kita sampai di Klampis ya dari Klampis ini teman-teman ya dari Klampis ngasem sebentar lagi kita mau ke Kertajaya ya oke teman-teman saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman nah soal motor jenio yang saya pakai ini teman-teman ya kemarin ada subscriber yang nanyain ke saya mas gimana kabarnya jenionya ya udah setahun ada keluhan enggak oke jadi terima kasih sudah komentar ya sudah menanyain si jenio saya kabarnya gimana ya jadi saya jawab ya seperti ini ya teman-teman ya si jenio kabarnya baik-baik saja ya si jenio ini kabarnya sehat selalu Alhamdulillah ya jadi memang si jenio ini per bulan Desember ini ya ini tepat berumur satu tahun teman-teman ya enggak apa ya enggak disangka ya enggak disangka ternyata si jenio sudah umur satu tahun teman-teman ya seperti saya melihat sekarang ini ya si jenio sudah setiap harinya ya menemani setiap aktivitas saya teman-teman ya selama ini sih selama satu tahun ini ya ini enggak pernah ada keluhan apapun ya ini ya servisnya rutin ya untuk service service kita rutin selama ini sudah empat kali kalau nggak salah ya jadi seribu dua ribu kemudian empat ribu sama 8000 ya 8000 km ya itu kita 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 lalui semua kemudian servisnya juga rutin ya tepat waktu ya dan juga gratis teman-teman ya oke kalau ganti olinya juga sama ya empat kali untuk olinya saya percayakan ke oli SPX teman-teman ya jadi bawaan dari Honda oli SPX ya cuma itu itu yang kan apa ya SPX itu yang grade-nya agak tinggi ya ada yang bawahnya itu MPX ya MPX ya yang warna putih kalau SPX itu yang lebih bagus itu warnanya oranye ya nah itu itu saya pakai yang itu ya untuk si jenio ini dan untuk KMnya sendiri sampai saat ini ini sudah 10123 km teman-teman ya koma dua kilometer ya 10123,2 km nah jadi selama 12 bulan ini KMnya sudah mencapai 10 ribuan teman-teman ya ya mungkin yang hobi touring mungkin bisa lebih ya dari ini ya oke tapi si jenio saya ini ya beberapa bulan yang lalu ya sekitar enam bulan pertama itu sering saya aja keliling-keliling ya keluar kota malah ya waktu itu setiap dua minggu sekali lah saya pulang kampung itu dari Surabaya ke Malang kalau PP 300 km ya 300 km sekali perjalanan itu 150 km-an ya itu saya tempuh dengan waktu sekitar 4 jaman lah ya berkendaranya normal teman-teman ya normal jadi nggak ngebut juga nggak terlalu peran lah ya ya sekitar 80-an lah ya 80-90 lah 90 itu udah mentok mungkin ya ya karena memang 110 cc ya guys ya jadi jarang lah saya pakai 100 lebih itu jarang ya kecuali kalau memang nggak ada apa kendaraan lain terus jalannya lurus pol gitu panjang gitu nah itu baru mungkin bisa 100 km ya nah itu ya untuk pemakaian sehari-hari ya normal seperti ini ya teman-teman ya bahkan kemarin selama satu bulan ini sering saya ajak buat ngurir teman-teman ya buat ngurir daerah Surabaya di sini teman-teman ya nah makanya cukup kenceng juga kalau menurut saya sih KM-nya ini cukup kenceng juga ya rata-rata ya hampir sepuluh ribu seribuan kilometer ya per bulannya teman-teman ya oke kalau untuk kondisi jalan yang saya lalui ya semua hampir semua pernah ya saya lewati teman-teman ya kecuali kalau offroad ya memang ya masa offroad pakai motor metik ya kan nggak mungkin kalau banjir-banjir pernah ya kalau lewat asfal jalan naik turun tanjakan teman-teman bisa lihat sendiri di video-video saya sebelumnya itu ya saya buat boncengan bertiga malahan ya untuk tanjakan ya itu nggak masalah ya nggak ada masalah sama sekali untuk mesinnya no problem sih nggak ada masalah teman-teman ya kemudian resepnya apa ya biar motor jenilnya awet itu ya ya pokoknya gunakan motor itu ya seapa ya sebaik-baiknya lah ya standar ya jangan terlalu memaksakan kemudian jangan lupa juga ini apa perawatan teman-teman ya ini perawatan ini penting sekali teman-teman ya apalagi pas waktu pertama-tama beli itu ya itu harus kita sesuai petunjuk lah ya kalau misalnya disitu disebutin seribu kilometer harus servis ya kita sebisa mungkin ya kita jangan sampai lebih ya kalau mungkin sebelum seribu kita servis itu malah nggak apa-apa ya itu malah nggak apa-apa ya jadi jangan sampai telat pokoknya ya jangan sampai telat pertama oli ya servis itu jangan sampai telat ya itu untuk pertama-tama awal ya untuk empat-empat kali servis pertama ini usahakan tepat waktu terus teman-teman ya nah itu aja sih ya resepnya buat biar motor kita lebih awet teman-teman ya oke masih macet ini daerah kereta jaya teman-teman ya nanti kita belok kanan di depan oke kalau soal isu-isu yang dulu sering apa ya sering viral di grup-grup teman-teman ya grup jenio itu kan dulu sempat diisukan ini ya soal CVT nya itu ya yang gardannya itu ada yang bocor ya bocor olinya terembes itu lewat ini tromolnya teman-teman ya lewat tromol nah itu dulu saya pernah ini ya penasaran juga ya apa benar sih ya si jenio ini sebegitu riskannya ya banyak yang kasus terembes-terembes ya di bagian tromol belakangnya ini nah ini juga menjadi perhatian teman-teman ya juga menjadi perhatian teman-teman untuk saya jadi selama ini ya kalau di jenio saya ini alhamdulillah ya tidak mengalami rembes ya seperti itu ya sebelumnya saya juga was-was wah gimana ini ya jenio saya wah gimana nih jenio saya ini ya soalnya ini si jenio nya sering saya pakai buat keluar kota ya kemarin juga sering buat saya pakai ini ngurir ya bahkan non-stop itu satu hari bisa berapa 100 km teman-teman ya keliling kota Surabaya Sidoarjo teman-teman ya makanya saya juga sedikit was-was kemarin wah gimana ini ternyata alhamdulillah sampai sekarang sih gak pernah ya gak pernah seperti apa yang di isu-isukan seperti kemarin itu soal apa oli rembes di gardannya oli rembes di tromolnya itu ya saya gak pernah menjumpai teman-teman ya itu ya untuk pengalaman saya sih seperti itu saya gak pernah nanti saya kasih video ya teman-teman ya kondisi bagian CVT belakang jenio saya ini ya seperti apa jadi masih bersih ya gak ada kendala apapun ya di jenio saya ini ini kita darah perempatan mana ini ya perempatan kalau ke arah kanan itu ke darah karang benjangan teman-teman ya karang benjangan kalau kiri itu apa ya kalau gak salah daerah nginden iya kayak nginden kiri itu ya kalau kanan itu ke arah karang benjangan dokter sutomo ya rumah sakit karang benjangan kemudian kalau ini kan jalan utama kerta jaya teman-teman ya kalau lurus kesana itu ke tengah kota daerah darmo daerah gubeng itu kesana lurus teman-teman ya oke ini kita masih lampu merah kita mau ke arah kanan teman-teman ya kita mau ke ini ramayana print oke jalan dharma wangsa jalan dharma wangsa oke jadi itu teman-teman ya sekilas cerita singkat ya soal kondisi honda jenio ya setelah saya pakai selama satu tahun ini ya tidak ada kendala apapun ya semuanya masih masih bagus ya masih bagus gak ada kendalaan apapun ya oke teman-teman ya mungkin itu salah sedikit review kita ya menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber ya bagaimana keadaan si jenio setelah satu tahun ini ya jadi eh seperti inilah ya tidak ada masalah honda jenio nya jadi jangan termakan isu-isu yang selama ini mungkin bikin was-was ya seperti rembes atau gak kuat nanjak ya sebenarnya semua itu sudah diatur teman-teman ya sudah diatur sedemikian rupa oleh pabrikan oke terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman jadi ini dia kondisi terbaru dari motor saya honda jenio 110 ya seperti ini kondisinya masih mulus teman-teman ya meskipun sering saya pakai buat luar kotaan ya sering perjalanan jauh bahkan akhir-akhir ini juga saya pakai buat ngurir teman-teman ya jadi cukup kencang juga km nya ya dan ini kondisi bagian tromol belakang ya tidak ada rembes-rembesan ya kemarin rembesan oli ataupun yang lainnya ini bersih semua disini ya nah seperti ini saman bisa lihat sendiri dulu memang pas waktu isu-isu itu saya juga sempat was-was juga gimana nanti kalau sering saya buat luar kota ataupun sering berjalan jauh seperti ini takutnya rembes juga tapi ternyata sampai sekarang pun tidak ada isu-isu seperti itu dan memang biasanya isu-isu seperti itu memang biasa lumrah ya biasanya kalau motor-motor baru itu memang ini ya persaingan persaingan salesman itu memang sangat keras sekali teman-teman ya jadi jangan heran seperti ini ya jadi masih ya no problem semua dan untuk satu tahun ini ya untuk spare partnya ini belum ada yang mengganti teman-teman ya jadi begitu juga dengan fast movingnya ya dan ini ada berat ini berat ini dulu pernah ini ya ke playset dulu ke playset depan rumah cor-coran teman-teman ya itu bekas goresannya masih sampai sekarang untuk spare partnya ya fast movingnya seperti kayak kampas itu masih belum ganti semua teman-teman ya jadi masih normal semua masih original semua ini teman-teman ya gak ada yang spare part pengganti gak ada ini cuma saya tambahin bracket ya buat box tambahan box ya jadi kalau pas ngurir itu kan pakai box biasanya saya jadi saya tambahin box disini untuk semua ini ya fungsi semua masih berfungsi dengan normal dan gak ada masalah apapun oke demikian teman-teman ya sekilas review motor saya selama satu tahun ini Honda Genio strada sepuluh selamat menikmati selamat menikmati